Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana bersama Pangdam Jaya Meijen TNI Dudung Abu Rahman meninjau pos terpadu penegakan operasi justisi di Terminal Grogo, Jakarta Barat Kapolda mengatakan operasi justisi ini akan terus dilakukan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 14 September sampai 27 September 2020 Kapolda Metro Jaya juga menambahkan dalam waktu 2 hari penerapan operasi justisi sebanyak 2.971 orang mendapat teguran 6.279 orang dikenakan sanksi sosial dan sebanyak 484 orang dikenakan denda denda yang terkumpul sejak 2 hari penerapan operasi justisi mencapai 88.660.000 rupiah sebanyak 6.800 personil gabungan dari TNI Polri saat POPP, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, dan Pengadilan dikerahkan untuk mensukseskan operasi tersebut kemudian selama 2 hari terakhir 2 hari ya, dari tanggal 14 dan tanggal 15 untuk teguran itu ada 2.971 kemudian sanksi sosial 6.279 orang kemudian denda itu ada 484 orang jadi total sanksi ini sekitar 9.734 orang jadi cukup besar, cukup banyak yang pernah sanksi kemudian nilai denda ya, nilai denda mencapai 8 ini baik dari ini ya Pemprov, TNI kemudian Polri Kejaksaan, dan Pengadilan tadi ini untuk nilai denda sebesar 88.660.500 selama 2 hari ya dari Jakarta Luluita dan Fitri Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati